Mantan pejabat Mossad, Rami Igra, menyatakan bahwa pimpinan Hamas Yahya Sinwar berhasil mempermalukan Israel di mata dunia. Tak sebatas mempermalukan saja, Igra juga menyatakan bahwa Sinwar juga berhasil menjekik leher mereka. Dikutip darah tribun news pada 19 Maret, kabar itu disampaikannya dalam sebuah wawancara dengan saluran Ibrani 103FM pada minggu 17 Maret 2024. Awalnya, ia menyatakan bahwa Sinwar tidak tertarik dengan kesepagatan negosiasi dan justru menghambat Israel. Igra menyebut bahwa Sinwar berhasil mendikte Israel soal negosiasi pertukaran tahanan dan genjatan senjata. Ia bahkan menyebut bahwa selama ini Israel cenderung mengikuti tekanan yang diberikan oleh pihak Hamas. Igra menyebut bahwa dengan hal itu, Yahya Sinwar berhasil mempermalukan Israel di depan mata dunia dan seraya mencekik leher mereka.